Hai semua balik lagi kali ini ya mau nyobain roti korea atau namanya itu dulu dipanggil potato cheese bread yang lumayan viral ya kalau di Andere tebet lumayan rame sih kalau gak salah selalu hype nya heboh ya tapi sekarang udah gak gitu biasa sih kalau di mall-mall ya jadi ini nyobain beli yang di mall harganya itu basic 30 ribuan kalau kalian beli langsung tapi belum termasuk tax ya jadi kalau sama tax jadi segini 80 ribuan guys kalau beli dua ya kalau beli satu ya 40-an lah ya berarti dan ini beli yang varian sweet almond jadi dipakein icing dan almond bisa kayak gini guys Almond nya disini gak taburin langsung ya mustahnya taburin langsung sih lebih mantep ya gak taburin sayangnya tadi ini udah sempat nyobain sedikit penasaran ini icing nya sih lumayan berani ya tapi gak manis-manis banget sih gak sabi ngulur banget sih kejunya ya apakan udah agak dingin tapi masih agak anget sih ini juga dikasih sarung tangan tadi bisa ambil kalau kalian mau langsung makan pakai sarung tangan gitu tapi sarung tangannya nah ini dia nih uniknya tuh gini kalau masih belum anget mungkin bisa ngulur banget ya ke kejunya mungkin hmm oke not bad kita cobain pakai maple sauce nya meppelnya sih bagus ya kayak meppel pada umumnya lah ya mirip-mirip kayak madu tapi dia kan kayak sirup artificial gitu ya guys ini bukanya gak susah sih ini kecil banget sih cup ya kan oh meppelnya sih lumayan wangi berani guys ini bagus sih dibanding dark choco kayaknya tadi dark choco kayaknya hitamnya begitu banget oke not bad ini kalau dimakannya bener-bener masih anget mantep banget guys dia cuma jadiin yang potong ya sayangnya ya ukurannya gak seberapa gede sih diameter kayak 15 cm-an dan ini kejunya lumayan lah nah kebagian isi kejunya gak terlalu yang tipis-tipis banget sih ini meppelnya sebenernya harusnya sirup sih tapi sayang ya kalau sirup dicocol juga enak kayak gini karena icingnya tuh bentar gimana-mana guys hmm nah kan sayang kan icingnya nontok nih hmm 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 oh dia punya tekstur roti nya tuh 11-12 kayak donat rentang kalo kalian beli yang di dimana-mana gitu ya yang kayak donat rentang biasa ya cuman bikin beda bagian dalam si keju moza nya tuh yang memang agak bikin tekstur jadi beda jadi ada chewy nya tapi yang gak sampe yang ini banget tuh ya dan ini kita cobain yang si maca warnanya lebih seram ya hijau nya ya karena dia pakein icing terus dipakein maca lagi maca powder lumayan berani sih gak pelit potongannya agak sedikit gak rata ya 6 slice tapi ada yang ujungnya tuh kayak kecil-kecil banget kayak gini langsung aja guys ini yang maca hmm maca sendiri lumayan berani bau nya ya gak kayak maca instan yang murahan sih lumayan lah ngasih agak yang cukup bagus meskipun ini bukan yang premium lah sih maca nya kayak baunya lah agak lain sih ini cuman ini yang sepuknya hmm dia kayak lebih lumayan ke kulitnya sih daripada keju dan tengahnya nih mungkin tergantung kulitnya juga sih ya waktu begini kan kalau bagian tengahnya sih pasti keju tebal nah ini aja nah bisa kalian lihat nih bagian tengah keju nya sekarang kita cobain pake si maca nya guys maca saus deeping sausnya wuuh wanginya ngirup ya hati-hati ya agak strong baunya kalo pas dicim gitu sih tapi rasanya sih kayaknya gak sampe strong-strong banget sih kalau dituang sih kayaknya nampak parah lagi sih udah panen hijau tuang hijau gini kan guys hmm 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 maca nya bagus maca sausnya hmm hmm dibanding di roti teh barli kemarin ya yang roti hungatnya itu maca aja lebih mantep sih ini kalo kayak buat roti memang pas banget diping atau buat cocolan gitu atau buat kayak sireman gitu mantep nih pas wanginya enak dan gak yang pahit gak yang ini manisnya juga pas maca tekstur rotinya sih ya biay aja sih kayak roti panggang biasa lah ya gak sampe nguah banget pantesan hype nya cuma awal-awal doang sih orang udah pada coba ini ya udah makanya dia bikin flagen baru ngaca kayak gini ya hmm aku nih buat harga 30 ribuan masih masuk lah guys gak kemahalan atau gak kemurahan tapi kalo beli di aplikasi kalian pastiin promo kalian lumayan gede loh kalo promo kalian gak gede karena di aplikasi itu bisa 50-40 ribuan guys satunya ya belum termasuk kirim sama segala macem loh kalo beli langsung tuh lebih murah sih ini dia ini kok masih anget banget sih mulurnya lumayan lah kayaknya ini guys ini bahkan ini agak susah kan tariknya kan gak rontok nah ini dia wuuuuh gak sebanyak yang di iklan-iklan ya kejunya kalo yang sefulri kalo kalian suka pake daging-dagingan mungkin cocok tapi kayaknya kalo yang kayak gini lebih cocok ya buat dessert gini ya misalnya keju mulut-mulut gini kalo dipakein icing udah lebih mantep sih guys ini hmm mepplenya bagus sih dia wanginya pas dan manisnya juga gak yang kemanisan biasa ada mepple yang manisnya kayak nyaris kayak gula banget ya manisnya hmm hmm meskibunya tetep yang instant juga sih mepplenya soalnya kayaknya dia udah disiapin semua pake yang jeng-jeng ini hmm lumayan lah ini buat sempet viral sebelumnya ya di akhir tahun kemarin kok gak salah dan pertama kali di tebet atau dimana ya yang heboh itu sampai masuk tv kan penasaran akhirnya banyak juga di cabang-cabang di mall hmm ternyata worth it guys ini gak mengecewakan gak sampai yang zonk ini kita coba tuang ya hmm oke sip ingat lu banyak kan sayang kan pelakannya hmm 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 dia mepplenya tuh kayak agak gak nempel ya dia kayak madu gitu hmm 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 mungkin untuk kenapa dikasih tempatan biar makannya ada penatakan juga sekali guys hmm hmm kita coba amonnya dulu rasan amonnya maksudnya tabur sih biar ngga ini agak jembek amonnya tapi lumayan kayak rasanya buat taburan sih hehehe oke oke guys mungkin itu ya video kali ini cobain jajanan roti korea yang dulu sempat viral roti korea atau apa sebutnya ya bener sih ya potato cheese bread roti korea si gamchi ini logo nya dengan khas korea nya gitu overall ini unik worth it lah kalau kalian beli langsung 30 ribuan ya standar lah ya mereka sewa tempat dan buat apa restoran franchise gini kan pasti dari untung juga kan jadi wajar lah 30 ribuan basic harganya posisi nya juga lumayan pas kenyangin dan pak renters nya juga banyak kalau kalian mau daging ada ada yang biasa juga ada yang manis ya ini overall oke itu aja video kali ini nyobain jajanan yang dulu sempat viral tapi sekarang juga masih lumayan lah gak hype ya gak seberapa juga sih itu aja video kali ini ya sampai lupa sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share komen dan juga subscribe ya guys see ya ciao